Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bunda di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat Tetap semangat belajar dari rumahnya Dan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadannya ya nak ya Nah seperti biasa Sebelum melanjutkan pelajaran Kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Rabi jidani ilma Warujuk nipah ma wa amalan soli Amin Nah kita lanjutkan pelajaran kita Di tema 8 Peristiwa alam Subtema 2 Mengenai kemarau Nah Anak bunda Ada yang sudah tahu Apa itu musim kemarau Nah bunda kasih tahu ya Musim kemarau Adalah musim kering Atau Tidak terjadinya hujan Nah itu dia musim kemarau ya nak Di buku kalian juga ada Tentang musim kemarau Di halaman 58 Kita baca ya Musim kemarau Indonesia mempunyai dua musim Nah musim hujan dan musim kemarau Pada musim kemarau Hampir setiap hari langit cerah Pada siang hari Matahari bersinar amat terang Langit tanpa biru dihiasi awan putih Saat matahari terbenam Sinarnya berwarna jingga Benda-benda terlihat berwarna keemasan Pada malam hari Pada malam hari Bulan bercahaya indah sekali Bintang-bintang berkelipan amat cantik Tetapi Kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan Sawah petani pun menjadi kering Di beberapa tempat mengalami kesulitan air Air sangat penting untuk kehidupan Kita harus menghemat air Agar tidak terjadi kekeringan Nah itu dia tadi Musim kemarau Musim kemarau itu tidak terjadi hujan Makanya sering di daerah yang datarannya rendah Sering terjadi kekeringan Akibat dari kemarau yang berkepanjangan Nah pelajaran kali ini Yang kita ambil dari kemarau Yaitu Aturan menggunakan air bersih Dalam Aturan menggunakan air bersih Di musim kemarau Nah Seperti di buku kalian di halaman 64 Amati aturan di rumah Siti Untuk menghemat air Nah kita amatin ya Yang pertama Siti menyiram tanaman Menggunakan air bekas cucian beras Nah Air cucian beras itu nak Bisa digunakan untuk menyiram tanaman Bukan hanya tanaman Tapi bisa menyiram pohon Atau benda-benda hidup Yang membutuhkan air lagi ya nak ya Tapi jangan menyiramnya menggunakan air Bekas cucian Misalnya cucian baju Nanti pakai Tanaman yang kalian tanam Bisa mati Ya kan Yang kedua Setelah digunakan Keran air Ditutup dengan rapat Nah Kebiasaan anak bunda di sekolah Selalu main-main air Ya kan Selalu main-main air Kerannya dibuka-buka Nah Untuk menjaga Air di musim kemarau Kita tidak boleh main-main air lagi ya nak ya Yang ketiga Yang ketiga Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman Kompos akan menyimpan air lebih lama Nah Taukah Taukah anak bunda kompos itu apa Kompos itu atau pupuk Pupuk atau daun-daun yang ada Di sekitar pohon itu Juga bisa digunakan untuk Menghemat air Yang keempat Mematikan keran Saat menyabuni piring Nah Jangan kok Kita menyuci piring Gitu Kita mau menyuci piring Disitu kita mau menyabuni Airnya hidup Itu sama aja Kita memboros air Bersih Kalau terjadi kemarau Kita tidak punya air Nah Seperti yang di Cerita di atas tadi Air sangat penting Bagi kehidupan manusia Air itu bisa untuk mandi Bisa untuk memasak Menyuci Ya kan Tanpa air Kita mau minum pakai apa Coba Ya kan Karena kita minumnya juga Menggunakan air Ya kan Nah Sebagai tugas anak bunda Setelah anak bunda Mengamatin Aturan yang ada di rumah Siti tadi Mengenai Air bersih Tugas anak bunda di rumah Apa yang anak bunda Kita lakukan untuk menghemat Air bersih Di musim kemarau Nah Nanti bisa diminta bantuan Kepada Ayah Ibu Mam Kakak Ataupun yang lainnya Bisa anak bunda Tanyakan Mah apa saja ya Yang bisa kita lakukan Untuk Menghemat air bersih Pada saat Musim kemarau Nah Semoga anak bunda Paham Tentang musim kemarau Dan aturan Menggunakan air bersih Di musim kemarau Sekian Pelajaran hari ini Bunda akhirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati